Update terbaru di Sopi Affiliate Nah, ini teman-teman harus tahu karena nanti takutnya teman-teman untuk teman-teman yang pemula nanti bakal nggak bisa tarik komisi atau justru mungkin ada orderan tapi komisi nggak bisa cair Oke, langsung aja kita akan bahas barangkali kalian pengen serius untuk mencari uang atau menghasilkan uang penghasilan tambahan di Sopi Affiliate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi terkait update terbaru dari Sopi Affiliate Sorry, ini agak berantakan nih karena banyak barang sampel yang belum sempat saya bikin videonya Jadi, teman-teman kalau misalnya kalian baru mulai atau mungkin belum mempunyai NPWP dan lain sebagainya Nah, teman-teman mulai sekarang sudah harus mempertimbangkan Ya, memang bisa sih sebelum-sebelumnya tanpa NPWP Tapi di sini ada update terbaru terkait komisi dan lain sebagainya Mungkin di antara teman-teman juga masih banyak yang belum tahu dan masih melakukan kesalahan-kesalahan sepele itu yang dulunya nggak masalah tapi sekarang jadi bermasalah Nah, ini kita akan bahas di video kali ini Oke, jadi di sini saya pengen kenalin ke teman-teman juga ya Jadi, teman-teman tuh kalau pengen dapat tahu informasi terbaru dari Sopi Affiliate teman-teman bisa cek aja Instagram akun Sopi underscore affiliate ID ini karena di sini banyak banget update terbaru informasi yang ada di sini ya teman-teman ya Nih, teman-teman bisa lihat ya info per tanggal 7 Mei itu Sopi komisinya hanya berlaku untuk produk-produk tertentu baik melalui Sopi Video dan juga Sopi Live nah, kategorinya seperti ini seluruh fashion seluruh elektronik terus kecuali baterai perawatan kamera tinta printer jadi kalau kalian promosi tinta printer promosi perawatan kamera promosi baterai itu nggak akan dapat komisi agak aneh sih saya bingung juga kenapa ya tinta printer perawatan kamera sama baterai nggak dapat komisi apa yang salah di produk itu cuman ya namanya juga aturan kita juga ya harus mengikuti ya teman-teman terus di sini ada juga ya seluruh gaya hidup lifestyle kecuali tisu kebersihan binatu oli dan juga pelumas nah, ini gawat nih tisu mulai nggak bisa nih ya teman-teman ya cuman saya juga nggak tahu ya ini seluruh gaya hidup lifestyle ini tisu kebersihan binatu oli dan juga pelumas tapi kemarin saya masih sempat sih dapet komisi tisu ya cuman nggak tahu apakah tisu tertentu atau apa ya nanti saya akan tunjukkan deh kalau saya masih dapat komisi dari tisu teman-teman apakah itu tanggalnya sebelum tanggal 7 Mei tapi harusnya mungkin bisa jadi orderannya sebelum tanggal 7 Mei cuman kan video ini dibikin sekitar tanggal 22 ya harusnya kan nggak mungkin kalau orderan lama terus lanjut ya kecantikan disini mulai dari skincare makeup peralatan kecantikan parfum dan juga wawangian nah ini masih dapet komisi ya soalnya bukan ada tulisan kecuali nah selain itu kayaknya nggak dapet nih terus disini kategori makanan sarapan sereal roti kue snack kecuali biskuit dan wafer oke jadi disini ya teman-teman ya ini kecuali biskuit wafer itu kayaknya udah nggak bisa lagi yang kalau sereal roti kue suplemen makanan itu masih bisa ya hanya berlaku untuk pesanan sopi video sopi live dari kategori berikut ini nah ini nih untuk ibu dan anak disini kita sih kalian perhatikan kecuali aja ya teman-teman ya pakaian hewan dan aksesoris hewan ini masih dapet ya teman-teman ya pesanan dari kategori lainnya tetap akan mendapatkan komisi ekstra dari penjual oke berarti yang saya dapatkan dari tisu itu adalah komisi dari penjual ya jadi kita nggak dapet tambahan komisi gitu ya teman-teman ya nih kayak gini nih ya teman-teman ya ada skemanya 8% berlaku untuk produk dari kategori pilihan toko bertanda star star plus official store dikelola oleh sopi supermarket nah ini adalah contoh perhitungan komisi yang didapatkan ya jenis kreator disini ada sopi video top kreator sopi video top kreator dan lainnya ya jadi disini ada kayak baju hitam toko A star seller baju hitam toko A star seller disini dapat 1% di atas dapat 8% disini harga produk 100 ribu 100 ribu dapat 8 ribu dapat 1 ribu ya jadi maksimal 10 ribu pesanan di luar komisi ekstra jadi komisi itu maksimal 10 ribu tapi nanti ada tambahan-tambahan komisi buat yang belum tahu di sopi itu komisinya terbagi macam-macam ya ada komisi ekstra komisi seller komisi dari sopinya dan lain sebagainya cuman saya gak pernah merahatiin hal itu sih pokoknya ya kita ngonten aja hasilnya ya urusan belakangan gitu ya ini ada 1% juga ya perhitungan komisi ya berlaku untuk produk dari kategori pilihan di seluruh toko di sopi ya teman-teman ya jadi itu adalah update terbarunya nah disini ada yang paling penting nih teman-teman ini mungkin buat teman-teman yang baru mulai pemula dan belum punya NPWP coba dibaca ini nih segera padankan Nick dan NPWPmu nah disini itu ada informasi paling lambat 30 Juni agar tetap melakukan aktivitas sopi affiliate dan menerima pembayaran komisi pastikan informasi yang kamu isi benar dan juga lengkap jadi ini diperhatikan banget ya kayaknya sopi juga takut bermasalah dengan pajak jadi mereka pengen melakukan hal seperti ini ya karena tujuannya gak lain dan gak bukan adalah ya biar gak bermasalah aja dengan orang pajak jika namanya kan ada transaksional ya pastinya ada pajak juga jadi ya biar aman seperti itu teman-teman nah dari update-update ini teman-teman bisa baca ya disini nih promo-promo kayak gini ya kejar komisi ekstra spesial nah akun ini itu teman-teman ditujukan untuk up to date ya bukan up to date ya akun ini tuh akun yang up to date terkait masalah informasi terkait sopi affiliate jadi buat teman-teman harus follow akun ini bacain terus setiap postingan yang ada dan disini juga ada motivasi-motivasi juga ya ada orang yang penghasilannya sampai 300 juta dan memang real dan memang ada karena memang di sopi itu kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana teman-teman ya jadi gak cuman seller aja tapi kayak orang-orang biasa konten kreator kayak kita itu bisa juga ya nih 20 sampai 26 Mei kejar 2 juta dapatkan komisi tambahan hingga jutaan ada syarat dan ketentuan berlaku kalau kita ikut-ikut hal seperti ini ini akan membantu akun kita itu juga cepat berkembang ya karena kita itu mengikuti event-event mereka dan kita tahu sopi itu bersaing banget dengan tiktok kalau kita aktif di sopi dan menunjukkan bahwa kita kreator yang aktif tentu saja algoritma mereka pasti akan mengupayakan video kita akan naik dibandingkan akun-akun yang pasif itu juga harus teman-teman ketahui karena disini posisi kita itu adalah ya orang yang pengen saling menguntungkan antara sopi dan juga kita ya oke langsung kita akan balik ke akun sopi affiliate saya ya teman-teman ya oke ini adalah akun sopi affiliate saya di kemarin tanggal 21 saya alhamdulillah dapat 423 ribu ya memang gak stabil tapi alhamdulillah sudah sejak 1 bulan 2 bulan yang lalu sudah di atas 400 ribu terus kalau kita lihat disini kemarin itu tanggal 20 kalau gak salah saya dapat alhamdulillah 600 ribuan ya teman-teman ya eh sorry ini tanggal sini dulu nih yang diubah nih tanggal 20 Mei sampai tanggal 20 Mei kita lihat konfirmasi nah ini ya alhamdulillah dapat 600 ribuan kadang 400 ribu kadang 500 700 gak masti dan disini kita akan coba lihat performa ya seperti yang saya bilang tadi nih ada gojodok kipas angin ada disini ada charger Ugreen nah saya itu justru kalau charger kayak gini tuh lakunya malah di sopi di tiktok saya malah gak laku teman-teman ada center nih tisu masih dapat ya teman-teman ya nih tisu ya potensi komisi ekstra 5000 nah kan biaya manajemen MCN nah ini saya ngikut MCN makanya ikut agensi makanya ada potongan komisi oh iya satu hal lagi ya teman-teman ya disini saya gak berdapatkan komisi dari sopinya karena seperti yang dibilang tadi gak komisi dari sopinya itu gak ada gitu loh ya coba kalau kita lihat disini nah ini ya potensi komisi sopi ekstra disini ada 1500 potensi komisi sopi 7000 biaya manajemen nah ini kan komposisinya cuma ada satu ya teman-teman ya eh sorry disini ada dua kalau yang tisu tadi disini cuma satu nah artinya gak dapat komisi dari sopinya tadi tapi untuk dapat komisi ekstra itu kan juga perlu penting banget pemilihan produk terus penting banget juga ikut agensi dan lain sebagainya kalau kalian pengen live streaming nah ini juga harus teman-teman pahami nah ini tripod bluetooth disini komisi sopi nah gak dapat komisi ekstra jadi gak semua produk dapat komisi ekstra juga nih teman-teman kalau pengen tahu produk-produk apa aja yang bisa dapat komisi ekstra atau enggak nih kita akan coba ya saya akan tunjukkan caranya bagaimana nah teman-teman masuk aja ke halaman home seperti ini dan teman-teman disini coba search sesuatu disini ya nah disini kita klik aja filter ya teman-teman nah disini itu ada pilihan disini ada gratis ongkir ekstra terus kemudian disini ada komisi ekstra nah teman-teman tinggal klik aja filter komisi ekstra tinggal pakai disini nah yang muncul disini adalah produk-produk yang ada atau mungkin yang bisa dapat komisi ekstra hindari yang ada tulisan ads ads ya ini iklan ya jadi gak termasuk nih contoh itu kayak nah ini kebetulan ads juga ini nah ini gak ads nih nah ini kayaknya bakal dapat komisi ekstra juga seperti itu jadi filter disini ini teman-teman harus manfaatkan karena disini ada cashback ekstra gratis ongkir ekstra jadi kalau kalian bisa dapatkan produk dengan kombinasi promo lengkap kayak gini artinya apa ya mungkin gak akan nambahin komisi teman-teman tapi akan meningkatkan customer itu untuk potensi beli yang tinggi karena kan customer pengen dong dapat komisi ekstra eh sorry dapat gratis ongkir ekstra dapat cashback ekstra terus kemudian dapat gratis ongkir kayak gini nih dan lain sebagainya cuman gak banyak produk-produk yang bisa kayak gitu kalau kita sudah bisa menemukan produk-produk seperti itu nah itu bakal jadi sesuatu yang enak teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi ini adalah hal-hal yang mungkin teman-teman harus ketahui update terus informasi terbaru karena secara apa ya isi baratnya gak cuman di sopia affiliate aja saya pun juga nyari uang di youtube saya juga nyari uang di instagram saya juga nyari uang di tiktok itu semua platform itu selalu update aturannya kita gak boleh saklek oh aturan dulu kayak gini yaudah kita gak peduli aturan yang baru terus fokus di aturan yang lama terus gak bisa di youtube pun sama banyak cara-cara dulu itu yang gampang banget yang enak banget buat menghasilkan uang tapi sekarang udah gak bisa lagi itu banyak di tiktok pun juga sama cara-cara dulu enak banget tinggal capture-capture slide show gambar bisa jadi duit nah sekarang juga udah gak bisa lagi ya jadi memang kita itu dimana kita nyari uang ya kita harus ngikutin peraturan-peraturan yang ada dan kita gak bisa menyalahkan orang lain wah saya diajarin si A kemarin pakai cara ini bisa ya ngajarinnya si A itu kan udah dari tahun-tahun atau bulan-bulan kapan gitu loh bukan yang baru-baru ini kan bukan yang saat aturan udah berlaku dia baru ngajarin kan enggak tapi ya memang seperti itu apa adanya bahkan untuk di dunia blog ya untuk dapetin google adsense dari blog saya ngikutin juga dari tahun 2009 udah lama banget itu perubahan-perubahan aturan pun juga sangat-sangat banyak perubahan algoritma yang SEO-nya itu harus kayak gini kayak gini kayak gini itu semuanya banyak banget berubah dan gak bisa pengetahuan kita di 2009 kita pakai di tahun 2024 ini ya udah gak bakal nyambung lagi gitu ya apalagi udah mulai ada jaman AI dan lain sebagainya udah pasti banyak sekali berubah aturan-aturannya oleh karena itu ya teman-teman harus rajin-rajin ya untuk nyari informasi nyari akun-akun yang mungkin sering update terkait software affiliate karena disini tuh kita memang harus belajar terus tiap hari informasi baru itu selalu ada jadi ya jangan sampai kita ketinggalan info ya kunci sukses disini adalah konsisten dan juga persisten persisten itu maksudnya ya kalian bertahan apapun yang terjadi terus semangat dan terus mengupayakan yang terbaik yang bisa teman-teman kerjakan itu kunci dan intinya teman-teman ya jadi ini adalah sesuatu yang cukup mudah sebenarnya cuman memang butuh waktu gak bisa instan dan satu hal lagi juga pesen saya buat teman-teman semuanya segera bikin NPWP bikin NPWP itu gampang banget bisa pakai online dan bisa cepat banget juga teman-teman coba ketik aja di youtube cari aja cara bikin NPWP secara online banyak banget tutorialnya saya yakin gak butuh waktu lama dan juga gak bayar jadi ya tapi teman-teman kedepannya harus wajib untuk lapor pajak oke thank you semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mungkin bisa membantu teman-teman juga dan sedikit ya setidaknya satu atau dua hal teman-teman ada sesuatu baru yang teman-teman dapat dari video ini ya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati